Oke teman-teman Sahabat pencipta bonsai Balik lagi Kali ini saya coba Berbagi pengalaman tentang Melakukan tebas ekstrim Pada Bonsai kelapa Jadi Tujuan tebas ekstrim ini Untuk memperoleh daun yang Tampilan daun yang Pecah Agar Kelihatannya lebih Kerdil Dan indah Ada pun cara-caranya Kayak sayap Sayat bertahap Terus Sayat mawar Dan kali ini Saya akan mencoba untuk Tebas ekstrim Pada tebas Tebas ekstrim ini Yang perlu diperhatikan itu Posisi Atau Pada bagian mana Yang harus ditebas Jadi Batangnya kayak gini Jadi ada ukurannya ya teman-teman Kurang lebih Posisinya Tiga jari Di Di atas pangkalnya ya Kenapa Karena Karena seandainya Kalau kita potong Di bagian bawah Di sini Otomatis Nanti Bakal daunnya Otomatis terpotong Jadi Bakalan gak bisa Tumbuh lagi Daunnya Kalau Agak di atas Di sini Otomatis Daunnya Bisa tumbuh Atau bakal Tunasnya Bisa tumbuh Jadi Kita mencoba ya Tapi jangan lupa Klik tombol Subscribe Like Dan komentar Positifnya Oke Kebetulan pisau Karternya Ada Jadi Saya pakai Seadanya saja Bekas Silet Teman-teman Sedan-teman Adan-teman Di atas SAolo Hai nah jadi ini kita sudah selesai menu busnya jadi inilah ininya nanti ini yang bakal tunasnya kemudian nanti tumbuh jadi setelah ditebas hal yang perlu diperhatikan adalah kebiasaannya kan ininya kan disungkup ya jadi menurut saya atau menurut pengalaman kali kemarin-kemarin enggak boleh disungkup ya pakai kantong plastik jadi cukup dijemur aja bagian ininya biar cepat kering agar cairannya ini enggak akan membusuk jadi sebenarnya disungkup atau dibungkus dengan menggunakan plastik itu kebiasaan yang salah karena kalau disungkup otomatis terjadi gelembung udara terdapat pada plastik dan akan mengibatkan pembusukan pada area ini teman-teman jadi cukup di letakkan di tempat yang kering Hai dan enggak perlu disiram bagian atasinnya siramnya bagian daerah di tanah aja jadi untuk video kali ini cukup sampai disini dulu jadi jangan lupa klik tombol subscribe like dan komen dari teman-teman nanti kita akan mencoba dengan video-video selanjutnya mengenai bonsai kelapa usahakan ditaruh di tempat yang sejuk dan kering ya biar eh nanti setelah satu minggu atau dua minggu tunas barunya akan muncul kembali bapak kan kenapa bahan bak dan kita tak mencoba kembali